Halo teman-teman, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menganalisa platform untuk membeli reksadana online yaitu Makmur ya. Jadi ada banyak teman-teman kita yang bertanya, Kak, review Makmur dong, Bang, review aplikasi Makmur sama Bimani. Nah, jadi karena lumayan banyak request yang masuk, aku bakal coba ngecek bagaimana sih sebenarnya aplikasi Makmur ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kita pertama bakal ke website-nya dulu ya, website-nya yaitu makmur.id. Nah, di sini kamu bisa lihat di Makmur ini kita bisa membeli reksadana ya teman-teman. Sama halnya seperti bibit, ajaib, atau peluang, atau bareksa. Ini satu tipe ya teman-teman. Terus juga udah available di App Store dan juga Play Store. Nah, seperti biasa kalau misalnya kamu tanya bagaimana mengenai suatu platform, hal pertama yang paling aku cek terlebih dahulu adalah legalitasnya. Jadi apakah Makmur ini udah legal atau belum. Nah, di sini kita bisa tahu ya bahwa Makmur itu namanya adalah PT Inovasi Finansial Teknologi. Ini alamat kesian. Di bawahnya ada keterangan, terdaftar dan diawasi PT Inovasi Finansial Teknologi adalah perusahaan agen APRD dan sebagainya. Nah, yaudah teman-teman kita tinggal cek apakah ini beneran udah diawasi atau belum. Cara yang kita tinggal google, kemudian kamu tinggal ketik aja APRD OJK. Kalau misalnya kamu buka ini. Nah, di sini ada list berbagai macam APRD yang udah legal dan beroperasi dengan izin dari OJK ya. Jadi kita tinggal lihat aja bahwa Makmur ini, Inovasi Finansial Teknologi, ada nggak sih di sini? Caranya gimana? Kamu tinggal ke bawah dulu kamu page size-nya atur jadi all aja ya teman-teman. Supaya ini langsung ditunjukin ada semuanya. Di sini jumlahnya ada 76. Kita tinggal ketik aja. Inovasi Finansial Teknologi. Nah, di sini kamu bisa lihat ya bahwa di nomor part 5 kita berada PT Inovasi Finansial Teknologi. Dan di sini ada alamatnya. Terus di sini kamu juga bisa klik ya teman-teman. Kalau misalkan mau buka, nanti kamu bakal dibawa ke halaman ini. Nah, dari sini satu hal yang bisa kita simpulkan. Bahwa Makmur ini udah merupakan APRD yang beroperasi secara resmi. Jadi menjual reksadananya juga secara legal ya teman-teman. Dan juga perusahaan seperti ini. Mereka itu sebenarnya kalau misalnya mereka menjual produk reksadananya kita. Mereka itu nggak megang duit kita teman-teman. Uang kita nggak ada di Makmurnya. Tapi uang kita ada di Bank Kustodian. Dan mereka itu. Mereka hanya sebagai penjembatan antara pemilik produk reksadana. Dengan kita sebagai orang yang pengen membeli produk reksadana ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya udah aman atau belum. Menurut aku pribadi ini udah aman ya teman-teman. Cuman mungkin karena ini aplikasinya masih baru. Jadi mungkin masih banyak orang yang belum tahu mengenai aplikasi ini. Kalau misalnya tanya-tanya aku. Aku pribadi juga masih baru tahu ya teman-tanya. Kalau aplikasi Makmurnya baru tahu beberapa set yang lalu. Bahkan kalau misalnya teman-teman nggak nanya. Mungkin aku nggak bakal tahu. Karena kalau kita lihat. List APRD itu cukup banyak ya. Nggak cuma bibit. Nggak cuma ajaib. Nggak cuma peluang. Nggak cuma bareksa ya teman-teman. Kalau misalnya kamu mau bandingin. Bibit itu udah berizinnya bahkan lebih awal lagi ya teman-teman. Kalau bareksa bahkan lebih awal lagi. Nah oke. Jadi secara legalitas udah oke ya teman-teman. Kemudian kita mungkin bakal cek website-nya. Informasi apa aja yang kita bisa dapat. Keunggulan investasi reksadana dimakmur. Dibantu teknologi canggih. Robo Advisor membantu maksimalkan keuntungan. Artinya nanti. Artinya aplikasi Makmurnya sama seperti bibit. Dan sama seperti aplikasi yang lain. Sama seperti bareksa. Dia juga memiliki robo ya. Gimana robo ini nanti pasti bakal mengukur. Gimana profit resiko kita. Apakah kita investor yang tahan resiko. Apakah kita seorang investor yang agresif. Atau kita cuma mau returnnya rendah. Tapi pengen dananya aman. Kita investor yang konservatif. Atau pengen yang medium. Atau di antara dua-duanya. Nanti mungkin di video berikutnya kita bakal coba langsung cek ke aplikasinya. Berikutnya perencanaan tujuan investasi. Goal based investing. Membantu mencapai tujuan melalui investasi. Ini mungkin kita bisa investasi sesuai dengan jangka waktu ya. Kita pengen investasinya buat dana dipakai berapa lama lagi. Nanti sepertinya sih ada fitur seperti itu ya. Makmur marketplace. Model investasi untuk kamu yang menginginkan kebebasan dalam mengelola investasimu. Investasi mulai Rp10.000 di makmur. Model investasi sangat terjangkau. Nah disini kamu juga bisa melakukan simulasi ya. Kalau misalnya semula kamu taruh Rp10.000.000. Terus setiap bulan kamu masukin Rp5.000.000. Selama 30 tahun uang kamu bakal jadi berapa nih? Kamu bisa disini ya. Nah ini angkanya kamu juga bisa ganti disini ya temen. Kalau misalnya kamu pengen melakukan estimasi. Berikutnya udah didukung oleh manager investasi terbaik. Nah disini merupakan MIMI ya temen. Perusahaan manager investasi. Yaitu perusahaan yang memiliki produk reksesannya. Seperti yang biasa kan aku beli. Contohnya Sukor Invest. Ini udah ada ya temen. Sukor juga udah ada. Ini ada banyak lumayan lengkap juga ya temen. Sama seperti di Bibit. Tapi kalau misalnya soal kelengkapan. Aku cukup yakin yang paling lengkap dari semuanya tetap Bareksa. Karena Bareksa itu udah yang paling banyak banget jumlah reksadananya ya temen. Sampai 130 plus. Nah berita terkini ini mungkin kalau misalnya ada promo-promo. Nanti adanya disini ya temen. Nanti mungkin kita bakal coba di aplikasinya. Kalau promonya menarik kita bakal manfaatin ya. Berikutnya tentang kami. Ini keunggulan berinvestasi di Makmur. Hanya manager investasi tercaya. Jadi sepertinya Makmur udah seleksi manajer investasi mana aja yang mereka bekerja sama dengan Makmur ya temen. Nggak semua manajer investasi disediakan nih Makmur ini. Investasi dukung dataran riset. Dana tersimpan aman di Bank Kustodian. Nah tadi ya seperti yang aku bilang. Uang kita ya nggak dipegang sama perusahaan APRD. Tapi uang kita selalu ada di Bank Kustodian. Begitu pula dengan Bibit, Bareksa, dan kawan-kawannya ya temen. Gratis biaya pembelian dan penjualan sama seperti yang lain. Cairkan dana investasi kapan aja. Pengalaman investasi puluhan tahun. Nah disini juga dikasih lumayan transparan ya temen. Dikasih lihat siapa sih manajemen Makmur nih. Berikutnya ada venture capitalnya. Ini pasti VC yang menginvestasikan di Makmur ya temen. Nah jadi websitenya cuma segini. Websitenya menurut aku pribadi ini sangat menarik ya temen. Dari segi desainnya, tampilannya, dan juga simple nggak banyak ini-itu ya temen. Nah terlepas dari yang tadi kita udah bahas, secara legalitas udah oke. Terus juga dari websitenya kita udah pelajari. Ada satu hal yang perlu aku note temen-temen. Yaitu masalah review di Playstore. Nah jadi kalau misalnya kita coba download aplikasinya. Kalau kita ke Playstore kan pasti setiap aplikasi memiliki review. Kalau misalnya katakan kita contoh cek aplikasi Bibit ya. Nih kalau misalnya kamu lihat Bibit ini secara rating itu mendapatkan bintang 4,7. Yang artinya ini tinggi banget ya. Karena untuk sebuah aplikasi untuk bisa di atas angka 4, itu menurut aku luar biasa banget ya. Kebanyakan aplikasi bahkan nggak nyampe di angka tersebut. Terus dari jumlah downloadnya, kalau bisa lihat jumlah downloadnya 5 juta. Nah kalau misalnya tadi kita udah ngecek Bibit. Sekarang kita coba cek Bareksa, temen. Kita coba lihat di Playstore nih. Kalau Bareksa secara skor itu juga oke banget. 4,6 tadi Bibit sekitar 4,7 ya. Ini Bareksa 4,6. Kemudian kalau misalnya kita lihat jumlah downloadnya. Jumlah downloadnya 1 juta plus ya. Kalau misalnya Bibit tadi kalau nggak salah di angka sekitar 5 juta plus ya. Nah kalau misalnya kita bandingkan dengan aplikasi Makmurni. Saat aku coba buka. Di sini kamu bisa lihat ya temen. Bahwa jumlah downloadnya 100 ribu. Ini mungkin masih hal yang wajar. Karena secara umur Makmurni termasuk yang lebih baru ketimbang Bibit. Istilahnya Makmurni masih adiknya Bibit dan kawan-kawannya. Tapi dari segi review. Ini merupakan salah satu red flag ya temen. Di mana reviewnya kamu bisa lihat nilainya ada di angka 2,6 bintangnya. Dan kalau misalnya kamu baca review di sini. Kamu ke yang bagian bintang 1. Di sini kamu bisa lihat banyak banget keluhan mengenai aplikasi Makmurni. Aku pribadi aku udah coba download aplikasinya. Aku udah coba pakai. Menurut aku aplikasinya sangat snappy. Loginnya cepat. Terus desainnya bagus. Terus juga aplikasinya udah well optimized dengan HP ku. Tapi entah kenapa banyak banget komen negatif di aplikasi ini ya temen. Nah setelah baca review-review di Playstore ini. Ada beberapa hal yang jadi benang merahnya temen. Yaitu kebanyakan yang dikeluhkan ada berkutat di antara beberapa hal yang aku sebut ini. Yang pertama, chasenya lambat. Jadi kalau misalnya mereka ada masalah, ada kendala. Saat mereka melaporkan ke customer service. Mereka minta tim support. Itu tim supportnya sangat lama dalam membalas pesan dari mereka ya temen. Mungkin bisa sampai beberapa hari. Dan kalau misalnya buat kita pribadi. Mungkin hal itu bisa jadi hal yang menghambat buat kita ya. Apalagi kita investor, apalagi kita yang punya pekerjaan lain. Kan ribet bantu. Kalau misalnya kita ada masalah. Terus setiap kita lapor. Kita harus nunggu beberapa hal lagi. Ngecek lagi. Cek email setiap saat. Apakah udah dibalas. Nah itu merupakan salah satu poin minusnya ya. Berikutnya yang banyak di complain lagi. WD-nya sangat lama. Saat mereka melakukan withdraw. Bisa sampai 7 hari ya. Terus juga ada yang WD-nya bermasalah. Terus ada juga yang rekeningnya nggak sah. Jadi pas melakukan penarikan dibilangnya rekeningnya nggak sah. Nah jadi intinya WD-nya itu ada banyak masalah ya. Terus berikutnya yang banyak di complain juga. Aplikasinya sering crash. Walaupun aku coba. Ini belum ada crash sama sekali sih ya. Dan yang terakhir. Verifikasinya lama. Nah hal ini udah aku coba sendiri. Aku pribadi melakukan verifikasi cukup cepat ya temen. Nah jadi terlepas semua komen negatif di Playstore ini. Terlepas dari semua review negatif ini. Aku pribadi masih belum tahu. Dan aku pribadi masih belum buktikan. Maka dari itu. Mungkin di video berikutnya kita bakal coba aja ya. Kita sekalian langsung coba masukin uang. Kita coba deposit. Kita coba withdraw. Dan kita tes apakah benar semua hal yang dikeluhkan orang-orang yang membeli review di Playstore ini ya temen. Nah kalau misalnya kamu tanya aku pribadi. Apakah aku akan menggunakan makmur. Jawabanku pribadi adalah. Untuk saat ini aku nggak berencana untuk pindah ya temen. Karena aku udah mencoba beberapa platform untuk membeli rekserena secara online. Seperti yang udah aku review-review di channel ini. Dan aku pribadi sangat suka dengan bibit. Dimana di bibit kita udah sering dikasih promo. Terus juga secara UI bagus banget. Secara kepercayaan juga udah oke. Secara jumlah investor juga paling banyak. Nah jadi kalau misalnya ditanya. Aku pribadi nggak berencana untuk pindah. Kecuali bener-bener ada yang lebih bagus. Dan lebih bagusnya itu secara signifikan. Walaupun itu less likely banget sih. Bakal terjadi hal seperti itu. Atau kalau misalnya aku pindah pun. Mungkin aku pindahnya ke Bareksa. Karena Bareksa itu adalah salah satu platform. Membeli reksadana ya reksadananya paling banyak dan paling lengkap ya. Nah jadi kalau menurut aku pribadi. Akan lebih baik juga bagi kamu. Ya pakainya yang pasti-pasti aja. Yang selama ini udah terbukti oke ya. Cuma kalau misalnya kamu masih penasaran dengan aplikasi ini. Mungkin nanti kamu bisa lihat di video-video aku berikutnya. Aku bakal coba masukin uang. Aku juga bakal coba deposit. Bakal coba withdraw. Kita lihat apakah bener hal-hal yang dikeluhkan oleh orang-orang di Playstore tersebut ya. Nah jadi mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Nanti di video berikutnya kita bakal langsung coba ke aplikasinya. Kita coba semuanya ya. Kita coba deposit. Kita coba withdraw. Kita coba Robo Pro-nya. Dan macam-macam lagi ya. Nah buat temen-temen yang baru sampai ke channel ini. Kamu boleh mengunjungi playlist di channel ini. Karena aku udah kategoriin berbagai macam platform. Yang udah aku review ke dalam berbagai macam playlist ya. Terus juga bagi kamu yang pengen investasi. Kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku tulis di konteks flips nih. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata. Jangan lupa untuk selalu investasi nih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.